Bunga Kenanga Bunga Kenanga adalah salah satu jenis bunga yang dapat dengan mudah tumbuh di hutan maupun pekarangan rumah. Tanaman ini memiliki daun yang panang dengan tekstur yang halus dan berkilau. Sedangkan bunganya berbentuk seperti bintang laut dan berwarna hijau kekuningan. Berbicara mengenai bunga kenanga, sebenarnya bunga ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan adanya kandungan zat-zat penting di dalamnya. Ada pun kandungannya antara lain seperti asam benzoat, granul, farnesol, granul, bensin asetat, eugenol, cardinan, linalool, sadrol, serta pinan. Selain itu, bunga kenanga ini juga dikenal sebagai penghasil minyak yang cukup tinggi, namun kandungan minyaknya mudah menguap. Bunga kenanga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, khususnya dalam dunia kesehatan, yaitu sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit atau gengguan kesehatan. Nah, berikut ini beberapa manfaat bunga kenanga untuk kesehatan. Tanaman bunga kenanga 12 Manfaat Bunga Kenanga Untuk Kesehatan 1. Sebagai Aromaterapi Kenanga memiliki kandungan minyak atsiri yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif pembuatan parfum aromaterapi. Kandungan minyak tersebut telah dipercaya mampu membantu dalam pengaturan kelenjar adrenalin. Sehingga akan meningkatkan perasaan senang dan tenang serta menghilangkan perasaan paning, cemas, gelisah, maupun marah. 2. Mencegah Bau Badan Memiliki bau badan yang tidak sedap tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi saat bersama banyak orang di sekitar, tentu akan menghilangkan rasa percaya diri. Untuk mencegah datangnya bau badan yang tak sedap, Anda bisa memanfaatkan bunga kenanga. Konsumsilah ramuan yang terbuat dari kembang kenanga sebanyak 15 gram dan gula batu secukupnya dalam 600 cm3 air. Lalu rebus hingga tersisa air setengahnya. Setelah disaring lalu minumlah. 3. Mengatasi Penyakit Kudis Penyakit kudis bisa menyerang siapa saja. Untuk mengobatinya Anda juga bisa memanfaatkan bunga kenanga. Cukup haluskan beberapa kuntum bunga ketanga, lalu oleskan pada bagian yang sakit. Dengan pengobatan teratur ini akan membantu mengatasi masalah kudis secara maksimal. Selain kudis juga bisa mengobati panu pada kulit Anda. 4. Untuk Mengatasi Demam Saat Nifas Saat nifas, memang banyak gangguan yang dialami oleh wanita, salah satunya adalah gangguan demam. Untuk mengatasi demam tersebut, Anda bisa memanfaatkan bunga kenanga. Anda cukup membuat ramuan dari bunga kenanga. Tumbuklah bunga kenanga bersama dengan bahan lainnya seperti turi merah, jahe, kunyit, kencur, serta asam. Setelah halus tambahkan garam dan air sedikit. Lalu gunakan ramuan tersebut untuk digosokkan pada perut atau punggung. Lakukan dua kali sehari. 5. Untuk Mengobati Sakit Kepala Jika Anda mengalami sakit kepala, Anda tidak perlu paning. Manfaatkanlah bunga kenanga sebagai obat alami. Rebuslah kenanga dan jahe yang telah diiris bersama air 400 cm3. Setelah mendidih tunggulah sampai hangat. Selagi masih hangat minumlah sebagai obat tradisional sakit kepala. 6. Mengobati Sesak Nafas Gangguan sesak nafas saat asma juga bisa Anda atasi dengan rutin mengkonsumsi ramuan herbal dari kembang kenanga sebanyak 15 gram dan rebus dengan 200 cm3 air. Minumlah ramuan tersebut selagi masih hangat. Lakukan pengobatan sebanyak dua kali sehari. 7. Mengobati Batuk Batuk memang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengobatinya, cukup dengan mengkonsumsi ramuan rebusan bunga kenanga secara teratur. Rebuslah kembang kenanga bersama umbi dari bunga lilin yang telah kering, serta kulit jeruk mandarin dengan beberapa ceci air. Lalu minumlah selagi masih hangat. 8. Mengatasi Gangguan Keputihan Jika wanita mengalami keputihan, bisa diatasi dengan memanfaatkan bunga kenanga. Cukup merebus bunga kenanga bersama dengan buah delima serta beberapa ceci air. Setelah mendidih, tunggu sampai hangat. Lalu minumlah sebanyak 2-3 kali dalam sehari, agar mendapat hasil maksimal. 9. Mengobati Rematik Secara Alami Rematik atau sakit tencok juga bisa Anda atasi dengan ramuan bunga kenanga. Cukup sediakan 15 gram kuncup bunga kenanga, 20 gram daun ketapang, 30 gram daun sirkaya, 10 butir merica, dan 20 gram jahe. Tumbuklah semua bahan tersebut hingga halus. Lalu tambahkan kapur sirih dan air secukupnya. Kemudian aduk hingga rata lalu balurkan ke area yang terasa nyeri. Lakukan 2 kali sehari. 10. Sebagai Obat Penyakit Malaria Penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk. Biasanya dikarenakan pola hidup yang tidak bersih. Jangan anggap sepele, segeralah atasi dengan konsultasi dokter. Anda juga bisa memanfaatkan bunga kenanga. Anda cukup menyeduh 3 kuntum bunga kenanga dan minumlah secara rutin. 11. Obat Bronchitis Penyakit bronchitis ini menyerang bagian bronkus manusia. Bisa diatasi dengan memanfaatkan bunga kenanga. Seduhlah beberapa kuntum bunga kenanga bersama dengan segelas air. Biarkan hingga setengah gelas dan minumlah secara teratur di pagi dan sore hari agar hasilnya maksimal. 12. Membantu Mengatasi Kulit Kering Kulit yang kering memang bisa membuat kita merasa tidak percaya diri saat berada di luar ruangan, apalagi saat banyak orang. Untuk mengatasinya, cukup memanfaatkan bunga kenanga. Ekstrak kembang kenanga warna hijau kekuningan ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Fungsinya untuk menyeimbangkan kadar minyak pada kulit. Sangat cocok bagi orang yang memiliki kulit kering. 13. Mengatasi Kulit Kering Hasiat bunga kenanga yang pertama bisa membantu Anda dalam mengatasi kulit kering. Untuk Anda yang ingin memiliki kulit yang lembab, ekstrak dari bunga ini memiliki warna hijau kekuning-kuningan yang biasanya telah digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun. Tentu, untuk Anda yang ingin memiliki kulit lembab dan tidak kering, bunga ini bisa digunakan sebagai salah satu care untuk mengatasi kulit kering. 14. Sebagai aroma terapi kandungan dari minyak atsiri yang telah berada di dalam bunga kenanga ini bisa membantu Anda dalam pembuatan parfum. Bahan ini sangatlah baik sekali jika dijadikan sebagai alternatif bahan untuk parfum aroma terapi. Selain itu, kandungan minyak ini juga dipercaya mampu membantu kelenjar adrenalin yang ada di dalam sistem saraf dan mampu menenangkan tubuh. 15. Mencegah bau badan-badan yang memiliki bau tidak sedap merupakan salah satu hal yang perlu sekali untuk diatasi. Ramuan dari bunga kembang kenanga ini bisa Anda rebus dengan air dan gula dalam satu gelas hingga tersisa setengah. Kemudian silahkan untuk Anda minum secara rutin setelah disaring. 16. Membantu menyembuhkan penyakit kuning Sebuah penelitian yang dilakukan di RS Betesda Yogyakarta membuktikan bahwa kandungan dari bunga kenanga ini bisa membantu Anda dalam mengobati berbagai macam penyakit kuning yang biasanya tidak disebabkan oleh penyakit hepatitis. Tentu, untuk Anda yang ingin menyembuhkan penyakit kuning bisa untuk mengkonsumsi bunga ini. 17. Membantu mengobati encok Encok merupakan salah satu penyakit yang sangatlah mengganggu aktivitas dan juga sangatlah sakit. Penyakit ini perlu sekali untuk diatasi karena jika hanya didiamkan bisa bertambah parah. Kandungan yang telah ada di dalam bunga kenanga ini dipercaya bisa membantu Anda dalam membantu mengobati encok. 18. Mengobati bronkitis Penyakit bronkitis atau peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan ini juga bisa diatas dengan ramuan dari bunga kenangan yang direbuskan dengan umbi bunga lili. Untuk Anda yang ingin mengatasi peradangan, bisa untuk meminum ramuan ini secara rutin dua kali dalam sehari untuk mengobati bronkitis atau peradangan. 19. Mengobati batuk Batuk rejan merupakan salah satu penyakit yang biasa juga disebut pertusis yang bisa diatasi juga dengan rebusan bunga kenanga dan umbi bunga lili yang dikeringkan. Untuk membantu mengobati batuk, kandungan dari bunga ini bisa membantu Anda dalam mengobatinya. 20. Mengobati sesak nafas Untuk Anda yang memiliki masalah dengan pernapasan Anda seperti sesak nafas, mengkonsumsi ramuan herbal dari bunga ini bisa membantu Anda dalam mengobatinya. Jadi, jika Anda ingin mengobati penyakit ini, bisa secara rutin untuk mengkonsumsi rebusan bunga kenanga ini. 21. Mengobati gangguan saluran kencing Ramuan dari rebusan bunga kenanga ini dipercaya mampu membantu Anda dalam mengobati gangguan pada saluran kencing. Untuk Anda yang ingin mengobati hal ini, Anda bisa membuat ramuan dari rebusan bunga kenangan yang dicampurkan dengan kumis kucing, sambiloto dan daun sendok pada satu liter air. Ramuan tersebut silakan Anda rebus hingga tersisa separuhnya dan konsumsi dengan rutin dua kali dalam sehari. 22. Mengatasi keputihan Banyak para wanita yang membenci keputihan dan mencari care untuk mengatasi keputihan. Hal ini perlu sekali untuk diatasi karena keputihan sangatlah mengganggu. Untuk mengatasi hal ini, kandungan dari bunga kenanga ini dipercaya bisa membantu Anda dalam membantu mengatasi keputihan. Demikianlah informasi tentang 12 manfaat bunga kenanga untuk kesehatan. Semoga informasi di atas bermanfaat. Terima kasih.